Tak hanya Kartini, Raden Dewi Sartika juga menjadi pahlawan perempuan Indonesia yang memiliki kepedulian dengan pendidikan kaum perempuan. Dewi Sartika telah berhasil mendirikan sekolah bernama Sekolah Istri di Pendopo pada tanggal 16 Januari tahun 1904. Dewi Sartika ingin tak hanya laki-laki saja yang memiliki pendidikan, perempuan pun juga harus setara agar bisa memperjuangkan dirinya sendiri. Kemudian di tahun 1910, sekolah ini berganti nama menjadi Sekolah Kautamaan Istri di tahun 1910 dan berubah lagi menjadi Sekolah Raden Dewi pada September tahun 1929. Karena jasanya dalam memperjuangan pendidikan bagi kaum perempuan pribumi, Dewi Sartika dianugerahi gelar Orde Van Oranya Nasau. Tak hanya itu, Dewi Sartika juga diakui sebagai pahlawan nasib.